Jumpa lagi di Belajar Asia Channel Kali ini kita akan Membagikan dan membahas Cara membuat Desain kaos 17 Agustus Teman teman tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Dan kita akan Contohkan cara Pembuatannya, oke kita langsung saja Pada tutorialnya Oke disini Teman teman kita sudah Siapkan ya untuk Aplikasinya Saya menggunakan Corel Draw X7 Walaupun disini posisinya Expire tapi Secara keseluruhan caranya Tidak ada yang berbeda Sama saja, oke kita langsung saja Disini bahan yang kita Perlukan yaitu Logo 76 nya Kebetulan logo 76 Yang kita gunakan Yaitu langsung Saya download dari website Resminya ya Pengumuman logo Indonesia Disini ada Dua tipe Yang warna putih Dengan yang warna Merah Ini di mirror saja Seperti itu Teman teman silahkan Ini Yang saya lakukan Yaitu dengan cara Mengcapture saja Atau mentracing saja Jadi kita Kita tinggal gunakan dulu Disini bisa menggunakan Snipping tool Oke Kita buka saja dulu Untuk snipping tool nya Kita ambil yang warna Background nya putih saja Supaya gampang nanti Mentracing nya Oke Oke Disini sudah ada Snip and sketch Atau teman teman Bisa menggunakan Snipping tool Juga boleh Atau bisa menggunakan Ini juga boleh Oke kita fokuskan saja Pada Ini ya Pada Logo nya Oke Kita copy saja Disini Ctrl C Kalau teman teman Tidak menggunakan Snip and sketch Teman teman Bisa menggunakan Snipping tool Pada Tombol S Ini Ini untuk Snip and sketch Dan Kalau tidak ada Teman teman bisa masuk Pada folder Aksesoris Terus ada folder Snipping tool itu Sama saja Jadi nanti tinggal Di new Terus Teman teman Di drag Seperti itu Nanti akan Hasil Capturannya Seperti itu Sekarang Kita copy saja Dulu Setelah itu Kita masuk Kedalam Corel Draw Oke Disini formatnya Tidak diketahui Katanya Kita coba Gunakan Cara lain Dengan cara Di save saja Dulu Filenya Simpan saja Di dokumen Bisa makan Kita kasih nama 76 Oke Kalau sudah Kita cari Disini Logo 76 Ada di dokumen Yang tadi Kita tinggal Di drag Aja Kedalam Corel Draw Seperti ini Lalu Kita sudah Ada Teman teman Ini masih Dalam bentuk Bitmap Jadi kita harus Gunakan dulu Logo 76 Itu Dalam bentuk Factor Supaya nanti Bisa Di custom Ya Artinya Di custom Dalam penerapannya Kita klik kanan Kita bisa gunakan Quick trace Atau Outline trace Boleh Bisa menggunakan Center Client trace Kita gunakan Quick trace Aja Karena ini Hanya Dalam Menggunakan Satu Warna Ini Di belakangnya Untuk bitmap Kita hapus Dan Untuk Logonya Kita Ungroup All Aja Atau Ungroup Object Boleh Ungroup Object Dulu Untuk Tulisan Disini Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh Yaitu Kita Tidak Gunakan Nanti Bisa Menggunakan Pond Pond Yang Lain Aja Saya Bisa Saya Menggunakan Pond Open Desain Atau Roboto Dari Google Pond Kalau tidak Salah Oke Kita sudah Punya Disini Untuk Logonya Sudah Dalam Bentuk Vector Teman Teman Sekarang Kita Masukkan Mockup Ini File Yang Kita Bagikan Disini Untuk Mockup Produk Tahui Yang Kita Bagikan Adalah Format Yaitu .ai Jadi Untuk File .ai Ini Support Digunakan Di Corel Draw Dan Ini Sudah Saya Coba Kita Open With Oke Untuk Corel Draw Ini Sebenarnya Mockup Yang Sebelum Sebelumnya Pernah Dibagikan Tetapi Kita Coba Diterapkan Kedalam Desain Kaos Seperti Itu Oke Kita Coba Dulu Ini Mockup Sudah Ada Teman Teman Oke Ini Warna Merah Kita Bisa Ganti Dulu Menjadi Warna Putih Dulu Oke Seperti Itu Kita Ambil Yang Tadi Oke Ada Baiknya Teman Teman Karena Punya Saya Disini Sudah Expire disini teman teman seperti itu sekarang kita terapkan logo 76 itu ke dalam mockup nya sebenarnya disini mockup nya teman teman nanti dalam kondisi warna putih warna putih ini kita masuk dulu pada transparent tool pada transparent tool ini silahkan di klik dulu lalu dipilih ada mode multiply seperti itu jadi aslinya bentuk mockup nya itu seperti ini jadi teman teman nanti untuk mockup yang dibagikan memang sudah ada desainnya itu hanya contoh saja sedangkan gambar aslinya mockup nya seperti ini oke seperti itu ya oke selanjutnya teman teman sekarang tinggal kita terapkan saja ya supaya lebih mudah kita coba untuk warna merah yang tadi ya karena ini settingnya sudah dalam bentuk multiply teman teman seperti itu kita ganti warna merah otomatis kaos nya pun ini sudah berganti menjadi warna merah nanti tinggal disesuaikan dengan kaos teman teman yang ingin dijahit seperti itu oke kita gunakan warna merah setelah itu untuk yang pektor yang ini teman teman tinggal kita di duplikat dulu ya kita coba terapkan di dalam kaosnya yang ada di thumbnail itu pertama ada yang hanya menggunakan logo saja ini kasih warna putih terus kita naikkan ke atas ya sebentar kita naikkan dulu order terus ada to front page ya kita drag aja kesini sambil di duplikat ditekan klik kanan ya seperti itu lalu dikasih warna putih teman teman oke sebelumnya disini karena ada objek ya hasil dari tracing tadi ini kita potong aja dipotongnya dengan cara di klik dulu untuk bagian tengahnya teman teman tengah tengah lingkaran terus kita masuk pada ya disini ya oke pada minus front atau minus back kepertinya ya disini oke kita reset dulu oke sebentar disini kalau tidak ada ini bercampur ya jadi kita bisa menggunakan pada objek aja lah terus ada shaping terus ada minus back mungkin ya kita coba dulu minus back oke salah teman teman sebentar supaya kelihatan objek shaping minus front oke jadi minus front aja ya oke kalau sudah kita block lalu kita perkecil di bagiannya ini ya oke seperti itu iya selanjutnya teman teman disini kita bisa juga memasukkan tulisannya tulisannya yaitu tagline dari kemerdekaan kita yang 76 yaitu Indonesia tangguh Indonesia Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh kebetulan disini yang kita terapkan ya ponnya saya menggunakan Roboto aja ya Roboto bom misalkan oke setelah itu tinggal kita masukkan aja di bagian bawahnya duplikat aja Indonesia tangguh Indonesia tumbuh oke ya ini cara menggunakan atau menerapkan desain kaos ya dengan menggunakan mockup di Corel Draw teman teman selanjutnya pada bagian yang sebelah kanan ya kita coba dengan cara yang lain ya atau dengan bentuk yang lain jadi dikarenakan pada bagian depannya itu adalah factory ya atau menggunakan cube seperti itu jadi teman teman lebih bisa mengkustom kembali ya kita coba ini kalau logo seperti ini kan tinggal dimasukkan kalau kita ingin menggunakan custom lagi dalam artian si logonya itu logo 76th ini ada di bagian bawah disini ya kita kasih dulu warna putih seperti itu oke kita ingin bentuknya seperti ini misalkan oke setelah itu kita coba ungroup dulu lalu bagian tengahnya yang tadi kita bisa gunakan objek lalu shaping ada minus front oke disini teman teman kita bisa digunakan power clip ya atau bisa dipotong aja untuk logonya logo dari 76th oke kita coba ya disini kita buat dulu objeknya teman teman oke yang ini kita buat dulu objeknya kita bisa menggunakan dengan cara di drag aja dulu ya jadi kita akan buat objek pada bagian warna merahnya jadi ada dua ini kita duplikat dulu bisa menggunakan ctrl d seperti itu oke sudah bisa dilihat ada dua ya teman teman oke kita samakan dulu pada bagian ukurannya tekan l tekan t supaya sama aja setelah itu teman teman silahkan dipilih lalu ada pada bagian objek ini dipilih keduanya sebelah kiri sebelah kanan maksud saya dan bagian mockup warna merahnya terus pilih objek lalu ada shaping ada intersect jadi kita buat intersection disini bisa dilihat warnanya agak sedikit berbeda teman teman oke bisa dilihat ya ini warnanya kelihatan agak merahnya agak pekat seperti itu setelah itu silahkan digunakan aja disini untuk logonya mau di powerclip kita coba aja dulu di group aja dulu ya di group oke karena ini ada yang keluar teman teman untuk logonya jadi tinggal kita klik kanan powerclip inside lalu dipilih ini objeknya sudah tidak keluar hanya warna merahnya ini masih bertumpuk ya jadi tinggal dihilangkan warna merah ini di klik pada tanda X oke seperti itu jadi pada konsepnya ini teman teman saya ulangi ya bahwa yang logo itu pertama nanti kita buat dulu untuk objeknya menggunakan intersection ini dimaksudkan untuk supaya masuk ke dalam objek yang ini ya bentuk mockupnya dan yang kedua tinggal kita powerclip aja yang ketiga karena ini bertumpuk dihilangkan untuk fillnya klik kiri pada tanda X oke tetapi disini untuk warna putihnya itu belum terkena dari tekstur mockupnya supaya lebih real teman teman jadi itu ini harus dalam kondisi multiply tetapi multiply yang ini tidak di atas tekstur dari tekstur kaosnya jadi caranya teman teman tinggal kita masuk dulu disini pada menu windows ya lalu kita ambil pada menu docker kita pilih objek manager di objek manager nanti akan keluar dari bagian sebelah kanan disini teman teman kita pilih page 1 ya oke kalau ada tulisan bitmap berarti itu gambar maksudnya gambar dari pixel ya jadi disini ini adalah gambar pertama teman teman kalau tidak kelihatan ya gambar yang mana teman bisa di delete aja dulu berarti itu ketahuan ya oke kalau sudah tidak ada boleh di ctrl z aja seperti itu selanjutnya disini ada gambar bitmap teman teman ya ini yang kedua berarti ini adalah gambar teksturnya kita duplikat aja pada bagian yang bitmap ini teman teman berhubung punya saya sudah expire jadi tidak bisa di ctrl c ctrl p langkah langkah baiknya kita menggunakan copy paste tapi disini saya tidak bisa menggunakan copy paste paling saya menggunakan ctrl z aja oke ctrl d maksud saya atau bisa menggunakan clone disini kita duplikat aja bisa kelihatan teman teman itu hasil duplikatnya muncul dari bagian belakang disini ada untuk bitmapnya setelah itu teman teman silahkan di drag ke bagian paling atas oke di drag seperti itu ini menjadi bagian paling atas dan kita pilih disini untuk transparent tool setelah itu kita pilih multiply otomatis settingan pada konturnya atau tekstur pada konturnya itu mengikuti juga tinggal kita disamakan aja untuk posisinya kita pilih keduanya bisa dipilih yang ini dulu dengan warna belakangnya objeknya lalu ditekan C dan E seperti itu kalau oh iya karena ini bitmap teman teman jadi terhitungnya kotak jadi tinggal kita geser saja menggunakan kursor hingga objeknya itu pas ya karena ini sudah disetting teman teman jadi mudah saja oke itu ya jadi caranya teman teman tinggal digunakan aja mockup yang ini untuk desain kaos anda untuk dengan tema 17 Agustus nanti kita menggunakan mockup nya dengan cara disettingan multiply seperti yang saya sampaikan dan nanti seperti real ya jadi teksturnya itu memang kelihatan pada angka atau pada faktor yang sudah kita buat oke sepertinya itu dulu teman teman untuk tutorial sederhana ini mudah mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa di subscribe untuk channel ini dapatkan terus untuk file file gratisnya terima kasih salam belajar nasi channel